Jelang selesainya proses naturalisasi, calon pemain timnas Indonesia keturunan pelanda Miss Hilgers mengungkapkan pernyataan mengejutkan. Menariknya, hal tersebut menimbulkan spekulasi tersendiri. Dan kini, Gauderslis mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Miss Hilgers merupakan satu dari empat pemain keturunan yang akan membelah timnas Indonesia. PSSI melalui ex-Kohasadi Abdul Ghani mengatakan dokumen keluarga negara Miss Hilgers dikirim sang agen ke PSSI awal Februari 2022 mendatang. Dabun menariknya, di balik kejarnya kabar segera gabung timnas Indonesia Miss Hilgers secara tersirat mengaku makin kaya. Hal itu karena semenjak kencang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, jumlah followers spek milik FC20 ini terus bertambah. Jika followers terus bertambah, otomatis sponsor yang ingin memasarkan produk mereka di akun Instagram Miss Hilgers, at Miss Hilgers, otomatis harus mengeluarkan dana yang lebih besar lagi. Kedatid demikian, Miss Hilgers mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Sebab ia sudah memiliki tim untuk mengurus hal-hal yang berpau bisnis dan media sosialnya. Itu program pemain keturunan bagus untuk media sosial saya, itu benar. Tadinya berjumlah 5 ribu, lalu 6 ribu, dan sekarang 40 ribu atau sekitar segitu. Itu bagus untuk segalanya, tapi saya biasanya mempercayakan hal itu ke manajer bisnis. Kata Miss Hilgers saat diwawancara ESPN Belanda. Saat ini Miss Hilgers mengaku ingin fokus memberikan yang terbaik bagi FC20. Menurut dia, meski popularitasnya meningkat pesat di Indonesia, ia tetap bukan siapa-siapa di Belanda. Sebagai informasi, Miss Hilgers telah tampil sebanyak 20 kali bersama 20 musim ini. Dalam 20 kali penampilannya itu, Miss Hilgers mencetak 1 gol dan membantu sang klub 6 kali kliensif. Berkaitan bantuan Miss Hilgers FC20 saat ini menuduki posisi keempat di Liga Belanda 2021-2022. Terima kasih telah menonton!